Hai para neti, gimana kabarnya hari ini? Jumpa lagi, balik lagi bersama saya disini dimana lagi kalau bukan dimainin di sfera Oke, untuk para neti yang berbahagia semoga kalian selalu sehat ya terima kasih untuk kalian yang selalu menonton konten-konten saya yang baru bergabung, selamat bergabung yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasinya Guys, yang namanya pasutri itu gak jauh-jauh ya dari masalah tanam-tanam singkong, karena itu juga akan bisa membuat rumah tangga tuh makin harmonis juga Makanya gak ada salahnya kok kalau kalian gencer-gencer banget untuk melakukan hal itu dengan pasangan Nah, tapi kalian pernah mikir gak sih apa jadinya bila pernikahan berlangsung tanpa adanya hubungan seperti itu Ya, jadi udah nikah, udah suami istri tapi jarang-jarang sekali melakukan bercocok tanam Pastinya itu akan berpengaruh kan terhadap kondisi rumah tangganya Nah, lalu apa aja sih dampaknya Baiklah, yuk dibahas Yang pertama tentunya akan membuat hubungan itu menjadi renggang Jadi sebenarnya bercocok tanam itu adalah bahasa tubuh dan jiwa ya antar pria dan wanita untuk saling berkomunikasi paling intim Yang kedua girahinya akan tertahan Jadi dengan bercocok tanam itu berfungsi untuk menyalurkan libido secara alami Nah, kalau misalkan jarang melakukan itu pasti tentunya pasangan harus menahan ya atau mencari cara alternatif untuk bisa menyalurkan keinginannya itu Nah, jangan sampai kayak gitu ya bukan apa-apa nih takutnya menyalurkannya itu bukan ke pasangan sendiri melainkan ke orang lain gitu loh nyarinya entah jajan ya atau gimana Duh, jangan sampai ya Selanjutnya yaitu uring-uringan Jadi ketika keinginannya ketika nafsunya tidak bisa dilupakan gitu ya tidak bisa tersalurkan itu akan membuat dia ini menjadi temperamental Jadi kayak yang sensitif banget gitu loh ya suka emosi ngomel-ngomel atau kayak gelisah-gelisah juga Tapi yang paling sering itu akan bikin emosi gitu ya gampang marah Ya, jadi masalah yang kecil juga bisa jadi besar itu karena salah satu masalahnya cuma karena itu doang Next dia akan merasa rendah diri Jadi dia ini akan merasa kayak yang tidak diinginkan tidak dibutuhkan tidak dicintai gitu Dan yang terakhir akan timbul ketidakbahagiaan Memang sih bersusat tanam itu tidak selalu membawa kebahagiaan Tetapi pasangan yang bahagia itu umumnya lebih banyak bercinta Ya, satu lagi nih Tidak menutup kemungkinan akan adanya terjadi perselingkuhan Jadi jangan sampai pasangan kita akan tergoda dengan orang lain ya Baiklah sekian aja wejangan dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton Jangan lupa di like, share, komen dan juga di subscribe Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa